Hai sayangnya kita terakhir tapi kembali tiga iya nih mau nggak atau Salma emang mau jadi pembuka kayak sebelum-sebelumnya tuh udah punya pengen nggak rafi aja deh atau ya sama beda juga Aduh udah membuka kan tidak jadi kecilnya masih yuk semuanya ya Oke Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke for tonight we gonna do our maybe our last last student's talk Simon student talk support so the title is should social media activity cause you jump jadi kayak social media itu jadi penentu nggak kita bakal dapet di kerja kita social media sosial media pribadi kita maybe I want to share the main plot like garis besar masalah ini so when you apply a job sometimes the perusahaannya itu minta our social media account our private social media account or maybe checking what are we doing on our account jadi perusahaan kadang minta kita terkadang ya nggak nggak semuanya minta akun sosmed pribadi kita gitu maksudnya bukan minta minta email password ya nggak maksudnya kayak minta username or username or IG username or Facebook name for checking what we are doing at our social media kita ngapain aja gitu di social media kita apakah kita share sesuatu yang bermanfaat atau share sesuatu yang bermanfaat atau share sesuatu or maybe share that that doesn't have any purpose yang nggak punya manfaat gitu lah oke biar nggak lanjut lagi mungkin kita langsung lanjut ya ke soal pertama when you apply for a new job there's a good chance that the company will take a look at your social media activity such as your Facebook page activity and even Craigslist listings in fact many company companies new require now require job applicants to pass a social media background check before offering them a job companies are trying to protect themselves by looking for such things as racist remarks and illegal activities as well as get a feel for whether or not an individual would be a good fit for the company okay maybe I want to talk about this so maybe the company is company is truly need know our social media account because when we apply a new employer kita ngerecruit apa tuh namanya pegawai baru recruiting a new employee okay we must see their social media background such as instagram feed facebook activity twitter tweets or something kind of like that so we can know about about our candidate is a good person or not good person so we can know from kita bisa tahu orang otak orang itu otak orang itu dari apa yang dia share from what they from what they share their posts or their commenting about jadi menurutku sih ya kita tahu sosial media seorang sebuah kandidat itu jadi jadi sosial media kita silahkan jadi apa itu perluka sosial media atau enggak jadi kayak enggak misalnya kayak gimana ya kayak ini harus enggak sih perusahaan itu ngecek apa yang ngecek akun sosial media kita gitu itu harus enggak sih I think I think I wanna give my opinion about yes it's a good thing to sosial media jadi memang sebaiknya hal itu diperlukan because today zaman sekarang memang sosial media has simpan latar belakang kita memang dapat digunakan untuk melihat latar belakang kita begitu by by check their social media background by look for their activities their comment their post that that oh 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 Terima kasih. 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 langsung dicoret sama RT-nya karena tingkah laku, si her ini, si orang ini, itu buruk di sosial media. Well, dia qualified. She's qualified, she's competitive on her job, but her attitude is a bit now. Attitudenya itu mungkin gak ada. Bukan gak ada, tapi attitudenya mungkin kurang. Kurang berusaha, dan nama dia ketika dicoret. Itu pelajaran itu, that's something I learned from that video is, we need to be careful to use social media. Either we share it or post it, we need to be careful. Okay, maybe I want to share my opinion, but on the opposite side. Jadi, oposisi nih sekarang aku ya. What if the person, if, has, like, privacy? Jadi, gimana orang ini, emang bener-bener, privacy dia tuh, dia menyunjung tinggi privacy dia gitu. He take her, he take the privacy on the top place. So, when the IRD, uh, human resource said, you must, uh, you need to write down your social media, such in Instagram or Facebook. But, uh, I think we have an option to share it or not. Why? Because, like, what I'm saying before, it's privacy. I know social media is privacy, but for me, privacy is number one, even if you apply a job. So, uh, we, we got, uh, we got the rights to share, to share our social media or not. Maybe, it's for me. Jadi, intinya, kita punya opsi, kita, kita punya opsi, kita, uh, mau nge-share sosmed kita atau enggak, itu, itu opsi kita, itu hak kita. Jadi, aku nganggapnya, kalau sharing social media itu, maksudnya share social media kita ke HRD kita, itu enggak wajib, enggak harus. Oke, mungkin ada yang bertentangan. Oke, jadi lagi-lagi, rafi di tim oposisi sekarang, nih. Iya. Let the heat up. Kita panasin suasana. Rumpung malam. Tadi di instruksinya, pertahankan pendapat kita, gitu. Jadi, enggak, enggak pindah tim, ya, padahal juga mau pindah ke oposisi, nih. Sebenarnya, suruh pilih aja, sih. Tapi, kan, kita enggak, enggak mungkin, enggak di satu pihak aja. Pasti kalau debat, tuh, kayak, misalkan kita bicara sesuatu, pasti ada oposisi, pasti ada, apa tuh, lawanan oposisi. Defendant, apalagi, itu. Bukan itu, lah. All right, in the position side, my opinion about this topic is, first, kita, seperti yang harus dibilang tadi, five topics is number one. So, in other case, ya, di kasus lain, walaupun sisi yang sebelumnya, sisi yang setuju, ini kita bisa melihat sangat banyak kali informasi tentang calon pegawai. But, by this, calon pegawai itu, they can make something like, sama, mengubah their life, they can change their education, they can change their appearance in social media. Misalnya, ada, calon pegawai, yang sebenarnya, last attribute of knowledge, but, he can, what, he can, fake the social media. Jadi, dan misalkan, macam saya, memposting, caranya dia, ada sosok-sok, baik, sosok, bergini, 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 sosoknya bagian, nah. by checking their social media background but pihak nah begitulah dari sisi oposisinya mungkin maybe there are like Arafi said before why they don't want to share Arafi to see why she or he share that because if it's for something on the internet so we must know all people will see our photo or video because tergantung perusahaan perusahaan media sosial to 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 on that we don't really it's it's not we share our social media to our company it's determined on their company if the company required our social media or not but on the privacy on secara pribadi so like i said before our social media is privacy that must only us to know so facebook it's privacy we 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 can so i ever read a book or article i think it's article from internet if we want to see the real person of our friend it's kind kind we want to know our real attitude of our new friend jadi kita mungkin mau tahu gimana sih attitude teman baru kita misalkan kayak kuliah lah kita sebut si si A lah misalkan si A si A mungkin di bulan pertama kita kuliah kita kuliah offline tatap muka lah contohnya ya ini sebagai gambar is showing a good attitude to be to see or everyone in the campus but we can see the real the real person of A is when we when we have a relationship to A is about four months jadi kita bisa ngeliat attitude seseorang itu dari selama empat bulan nah biasanya dari empat bulan itu kita udah bisa ngeliat wah attitude dia kayak gini ternyata itu udah mulai ketahuan udah mulai nggak it's not like full jadi nggak nggak 100% langsung ketahuan tapi dalam empat bulan ini udah mulai kayak bintik-bintiknya lah kita udah tahu perilaku dia kayak gini itu mulai muncul mulai muncul jadi jadi selama empat bulan itu perilaku asli dia udah mulai muncul maybe it's like our when our entering high school the first the first grade of our high school i've been i know a friend like at first he's calm he's kind of me he's like tata cara ngomongnya lembut gitu ya but on the 4 month di bulan keempat di bulan keempat atau mungkin penghujung semester 1 boom jadi orang mungkin jadi sahabat aku juga jadi teman terbaik dan aslinya ternyata rendong jadi ketahuan selama 4 bulan itu orang itu rendong jadi balik lagi jadi balik lagi social media is privacy so i believe that we still don't need to share our privacy to someone else to share our social media privacy to someone else maybe it's from apa itu dari aku jadi ya gitulah ga harus kita nge-share pemerintah social media but kita bisa nge-share kita tol itu selama 4 bulan itu yo you want to share oke so company need the information of their social media Jadi, jika perusahaan itu mewajibkan talon pegawai ini memberitahu social media mereka, bagaimana? Jika perusahaan masih ingin tahu tentang sosial media, mungkin beberapa orang ada masalah dengan sosial media. Jadi, saya pikir kita masih perlu berbagi di sosial media, tapi mungkin kita hanya menggunakan data kita, bukan terlalu personal. Tapi mungkin kita hanya menggunakan perusahaan kita, perusahaan kita, perusahaan kita, perusahaan kita. Jadi, kita benar-benar tidak berbagi 100% dari privasi kita, mungkin 5% dari privasi kita. Saya pikir lagi. Ya, saya pikir ini akan berbagi. Ya, saya pikir ini akan berbagi. Dari teman-teman yang pertama, baru baru kenal. kita belum tahu nih asistik orang itu kayak gimana kayak gitu kan butuh waktu lama berinteraksi untuk benar-benar tahu orang ini sebenarnya kayak gimana tetapi bagaimana juga sosial media tadi diwajibkan oleh kesalahan gitu ini kita privasi dan juga informasinya itu tidak bisa dipalsukan oleh bagaimana cara mengetahui asistiknya jadi ini juga dikirim oposisi ya kekurangan media itu juga tidak jadikan sebagai tapakan bagaimana jika dilanjutkan oleh selanjutnya oke jika syarikat yang inginkan mengambilkan media sosial kita saya pikir kita harus berikan jadi kita kasih saja sosial media kita misalkan contoh IG lah kita kasih ISM IG kita ke formulir pendaftaran tapi mungkin kita harus untuk mengambil fotografi foto mungkin itu foto keluarga kita yang kita tidak inginkan orang lain untuk lihat jadi gimana ya kayak pembatasan gitu lah maksudnya kita kasih ke sosial media kita tapi ada beberapa yang kita batasin informasinya kita buat kita buat batasan ke akun sosial kita tapi Salma kamu inginkan beritahu sesuatu atau Zeki Saya pernah berita apa seorang berita atau tentara isinya post something in her social media and after that this policeman got put gitu jabatannya social media juga and that is not make sense for me to understand pernah dengar gak berita gitu pernah sih pernah liat di fb juga gue gak salah berita gitu oke salma i want to ask you something when you apply a job maybe for example salma is applying an IT job maybe a programmer job on some companies on sumatra barat west sumatra and then the company ask you to including your social media such as instagram account jadi company-nya ngewajibin kalau salma itu harus ngecantumin IG salma di perusahaannya eh apa cantumin IG salma di jadi kayak ini social media salma misalkan nah what if the account is contained contains like maybe a family photo vacation photo that maybe only only salma or salma's family wants to see but but salma don't want to jadi salma gak mau photo keluarga itu diliat oleh orang lain misalkan nah itu gimana tuh apakah salma masih mau ngasih akun ngasih username IG-nya atau ada cara lain untuk tanggal itu okay so if i don't want to share my photo in IG maybe if kalau aku emang pengen masuk nah i will share my instagram nama instagram aku but if ada perusahaan lain ya aku lebih perusahaan lain sih jadi jika ada perusahaan lain or any other company is that salma want to join and require and apply jobs in the companies with one reason dengan satu alasan ini karena tidak mau membagikan social media because of this reason salma to choose want to apply in other companies yes but kalau aku yang jadi company perusahaan i want to know about my calon kerewan like we are the company bahwa kita ada perusahaannya dan mau merekrut pegawai haruskah bagusnya kita minta sosial media mereka atau enggak gitu kalau aku sih maunya liat gitu but but i know the character of my our salami karyawan tapi kalau misalnya cuma foto-foto aja it's okay but if there is racism or bad thing bukan penting itu yang dilihat gitu alright i think i have a better solution for this problem ya saya tidak ingin memberikan social media kita menyebarkan social media kita kepada perusahaannya tetapi perusahaannya i think daripada kita di perusahaan lain it will be better if we give our social media to the companies but we control about the things atau informasi yang kita sembarkan di social media contohnya for example we share our photo misalnya but we don't want the photo we don't want any other jika kita tidak ingin selain dari keluarga kita kita ngaturnya foto itu cuma buat keluarga kita teman-teman kita yang lainnya tapi itu rasanya nah i think the best solution is to control what kind of video what kind of quality that we share to social media kita kita nggak mau foto ini orang jangan kita sembahkan di social media gitu teman-teman dan itu kan ada ini misalnya WhatsApp yang tidak selesai Instagram so when the company require our social media we can get without problem with our photo like that but with dengan cara seperti ini tentu the company cannot personal our attitude our what kind of person kita ini orang seperti apa begitu dengan cara seperti itu kita tidak baik ada ke apa ini ngomong ya apa 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 i think that's my opinion good opinion great opinion from sama and seki it's only it's it's the first section but it already take about 30 minutes we can see how interesting this topic is maybe someone want to talk about this opinion or shall we next to the next topic i guess or we still want to talk about this oh Oh, jadi kayak begini intinya, gimana pandangan kita ketika kita ambil perspektif dari kita udah punya kerja lah di kantor A misalnya kita udah punya kerja di kantor A misalnya kita bekerja sekitar 1 tahun di kantor ini tapi, contohnya, kita berjumpa sesuatu, kayak halloween, halloween 31 oktober jadi, kayak perusahaan kita, ini hilangin aja halloween ya, gak jadi makin siapa yang halloween jadi, perusahaan kita memberhentikan kerja kita karena apa yang kita posting di sosial media itu berkesim, kayak belok gitu lah dari peraturan perusahaannya misalkan sebagai contoh, mungkin perusahaannya gak boleh, maksudnya perusahaannya bilang kalau si pegawainya ini gak boleh ngeraya sesuatu yang, maksudnya posting sesuatu yang berlebihan yang memancing, yang memancing orang-orang buat kayak rusuk gitu misinterpretasi jadi, seakan-akan, gimana cara-cara sini ya? jadi, perusahaan ini punya peraturan kita gak boleh posting yang terlalu posting yang hal-hal pribadi kita nah, itu gimana tahapan? jadi, seakan-akan kita, sosial media, sosial media pribadi kita itu punya batasan, batasannya itu peraturan dari perusahaan itu sendiri nah, itu gimana tahapan? bagaimana pendapat kalian? bagaimana pendapat kalian? topik yang di-share istrinya itu tentang apa ya? oh, enggak ya, ibaratkan mungkin begini ya ini perusahaan, it's company A company A has a rule of maybe we cannot post our photo with our wife if our duty, we may be dikeluarin dari perusahaan itu jadi, kayak, peraturan ini tuh agak ngekang kita kita gak bisa asal post aja gitu, di sosial media kita dalam under circumstance, dalam ketentuan perusahaan data sosial media kita ya misalnya oke, your opinion guys? berarti di sini topiknya pilihan kita nge-post sesuatu yang bersifat pribadi dengan risiko hukuman perusahaan atau tidak menge-post sama sekali? itu ya pilihannya sekarang? ya, jadi, simpelnya sih kita nge-post itu di sosial media kayak dibatasin dari sama perusahaan gitu ini, ya, kita nge-post itu kurang lebih sih gitu ini, ya, kita nge-post itu apa? 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 berarti aku gak potong YOU I will obey the role of my company so I don't get hukumannya gitu I think tergantung like if I I am anggota anggota FBI I I must I must obey my company so my identity people don't know that I am anggota FBI so I will obey my company okay you want to share something I think in this case we already work in this company we already yes of this company and the company has rules that that limited us to share our life in social media jadi kita sudah kerja di perusahaannya sudah menjadi karyawan atau pegawai di perusahaan di suatu perusahaan dan perusahaan itu membatasi penggunaan social media kita in this case we be this jadi kita sudah jadi pegawainya so jika kita sudah jadi pegawai tentu about the rules before and sharing this company we already read we already understand about this company rule this company limit jadi kita sudah mengetahui tentunya batasan-batasan di usahanya aturan-aturan aturan-aturan aturan kita memilih untuk jadi sini tentu kita sudah setuju dengan aturannya jadi ya saya setuju ya I agree with Salma's opinion we must obey our company know this company before we entering it we already know the rules before we work before we have job in this company so i think that's my opinion I agree with Salma's opinion okay I actually agree with Salma's opinion like we already had a job on companies we should no matter what we should obey the rules but i think for social media restriction post-restriction kind of like this it's kind of berlebihan gitu padahal itu social media kita sendiri so to be honest I kindly like 85% agree with Salma but what I don't disagree is like kind of unlogical is indistrictable apa jadi ketentuan itu ketentuan kita yang post di sosmed dibatasi itu mungkin buatku ya kayak kurang logis aja but it's still the rule of the company we must obey and and of course we must obey like when we first accept on the company we shall read the rules of the company kita harus baca raturan apa aja yang berlaku di perusahaan itu tersebut nah gimana kalau what if a company denies you a job based on inaccurate information our information our information they wouldn't be allowed to ask in a job interview such information oh bentar oke mungkin ada sedikit kasus yang kupikirin tadi sih gimana kalau for example we as human resource oke kita sebagai HRD lah contohnya we know the employee A pegawai A kita bilang ya employee A is a good person we see on his social media instagram twitter facebook and all like that sharing a positive post jadi dia nge-share positive post terus ya mungkin nge-share me malah kali-kali mungkin dia nge-share sesuatu yang positif gak ada yang gak ada yang nge-share macam-macam gitu but pegawai B atau mungkin temannya si A ini kayak nge-post sesuatu yang kita gak duga dari pegawai A misalkan pegawai A ini punya kontribusi eh punya perilaku buruk kan kita tahu dari sosial media kita si pegawai A ini dia nge-share sesuatu yang bagus kan he's always sharing a good thing a good post but unfortunately employee B pegawai B itu nge-share satu keburukan dari one bad thing from employee A nah what should we do what should we do about it alright in this case eh let me ask him I'm a fin in this case menurut aku kesalahannya terletak pada si B karena yang namanya keburukan bad things of course everyone has bad things everyone has bad things semua orang tentu ada sifat buruknya gak semua orang itu baik ya tetapi we need a competitive apa ya kita butuh sifat yang sesuai sifat baik kita itu yang dibutuhkan dalam perusahaan ini butuh another employees misalnya rekan kerja kita employees share our betting menyebarkan keburukan kita di social media solusinya this 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 company apakah keburukan PA ini berpengaruh pada perusahaannya atau tidak sama sekali keburukan keburukan PA ini tidak ada dalam piti reaksi perusahaannya begitu the betting of employees a jika keburukan pegawai itu tidak berpengaruh sama sekali di kebicu so setting jadi keburukannya di situ dan yang salah itu adalah tipe disini harus ditangani keburukannya benar-benar tidak pemaahkan ya memang harus ditempatkan dari perusahaan tapi jika bisa dimaafkan mungkin memperbaikannya aja gak tidak of course employees itu harus di tujuan ya jika memang harus pada perusahaan yang memang harus disempatkan diberitahu kepada mungkin ataskan mungkin disesuaian ya supaya tidak disempatkan media orang lain gitu jadi harusnya ini tidak seperti I think tidak ingin apal kemudian yang sebelumnya sebelumnya kita tetap bukankah yang tidak logis berlebihan membatasi sosial media orang lain itu kan orang tersebut nah why we said now the reason of the company why the company kenapa perusahaan itu membuat perusahaan seperti itu and of course the reason is berpengaruh berpengaruh perusahaannya seperti yang sama bilang tadi misalnya FBI memang larang penyebaran informasi begitu jadi perusahaan yang seperti ini tentu tidak tidak banyak tidak semua perusahaan yang punya seperti ini mungkin sedikit sekali ya seperti FBI begitu mereka memang akan membatasi penggunaan sosial media dari kebawai-kebawainya kayak perusahaan mungkin kan sukan indomie melarang karyawannya untuk menyebarkan dia main sama keluarganya tidak boleh menyebarkan di sekitar saja tidak ada tempat masali begitu ini oke 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 Salma how about you how about your opinion about this problem topicnya apa kayak apa sih oh iya ada A yang sama B tadi ya iya iya in my opinion if perbuatan A itu other company's road so the company will kasih hukuman what type of company we work right maybe we work at traveling company yes yes we need to share our activities on social media to promote maybe promote our company maybe it's kind like i work on garuda indonesia we work on garuda indonesia maybe we should share about our experience on garuda indonesia how how's the flight going but what if we work on the like salmaseed but what if we work on the like salmaseed like salmaseed CIA bin badan intel indonesia badan intel indonesia badan intel negara yes we should limit our social media activities so its solution is it determine on what type company we work on what type company we work on it's been 52 minutes we still have 8 minutes we still have 8 minutes maybe want to share something again we still have 8 minutes to accomplish this aside to be safe should be sole job applicants have to abstain from social media activity in order to protect themselves even though such sites are typically few to replace to casually interact with other personal personal people ehh ehh gimana ya maksudnya abstain tuh apa abstain tuh apa abstain tuh apa haruskah kerewan atau pegawai itu mengurangi aktivitas sosial medianya demi menaapi peraturan perusahaan padahal sosial media itu tempat kita berinteraksi dengan orang lain juga untuk berkomunikasi juga oh iya jadi kayak topik terakhir tuh intinya apakah kita harus menjauhkan diri kayak kita mungkin membatasi pemakaian sosial media untuk melindungi diri mereka masing-masing ini jatuhnya kayak kasus FBI tadi sih yang membatasi di aktivitas sosial media atau mungkin gak pake sosial media sama sekali gue i sepa kayak Google jadi itu tergantung ke healthier yang besar ya sosial media ya memang harus dijauhi bisa dikondisikanlah silahnya dalam bahasa kita jika bisa dikondisikan mungkin dengan menggunakan sosial media untuk yang perlu-perlu saja atau mungkin membuat sosial media yang lain untuk berkomunikasi bisa-bisa. So it's kind like we create second account yes like maybe our first account is for work purpose and our second account maybe it's for random stuff like we share something funny like the memes or segala macam that. Have we kind of like that? Kita FBI tadi, if we work, we have a job in FBI, ya we should abstain our activity in social media, that's necessarily we must obey. But if we, misalnya kita bekerja di, apa ya, intinya di perusahaan yang bisa dikondisikanlah aktivitas kita di social media itu, mungkin menguranginya untuk seperlunya saja atau jika kita bisa membuat akun lain itu juga bisa begitu, mungkin dengan begitu kayaknya. Oke Salma, what would you do if your company tell you to abstain from social media, but you really love that social media? Jadi contoh kayak gini, mungkin Salma suka main Instagram di situ banyak postingan yang bermanfaat gitu. Entah itu postingan like motivasi, postingan kayak like self motivation gitu lah. Pokoknya itu yang membuat hidup kita lebih positif, kita punya, ya pokoknya lebih positif lah. Tapi, perusahaan ini nyuruh kita buat, kita harus jauh dari social media gitu maksudnya. Kayak harus, ya pokoknya jauh dari social media lah. Jadi kan seakan-akan perusahaan kita tuh kayak tertutup banget gitu. Nah, tanggapannya Salma gitu. Kok sirapin ya depan? Saya pikir, itu kayak mempatasi post something nggak menggunakan gitu. Menurut aku itu, kalau mempatasi apa yang kita post. Okay, kalau misalnya penggunaan Instagram, or social media lainnya, it's okay. But, we must be aware if we want to share or post something. Aware as you think. Okay, so what if, for example, we have maybe 100.000 followers, we got a blue checklist. We got a verified account checklist. And suddenly, we, sebelumnya mungkin kita di Instagram punya ribuan followers. Terus kita mungkin punya centang biru kan di akun kita. Nah, kita mungkin rajin posting ya di IG. Untuk interaksi sama follower kita. Dan naikin insight juga. Tapi bagaimana ketika perusahaan kita itu jurur kita buat jauh dari social media gitu. Kan, sayang juga social media kita. Mungkin kita bisa dapet endorse. Kita dapet endorse dari IG buat nambahin uang saku, okay. Cuma gimana kalau perusahaan itu kayak neuror kita buat away from Instagram. Abstain from Instagram. Maybe it's just a random question that you want to answer or not. It's your choice. It's just a random question for me. Jadi peraturan seperti itu dibuat perusahaannya di tengah-tengah kita sekarang pekerja ya? Bukan dari awal kita masuk. Iya misalkan tiba-tiba kita tengah kerja tiba-tiba boom ya peraturan. Terus jauh dari IG, jauh dari IG. Okay, in this case, I think it's up to us. Tergantung pada kita. Setelah kita lebih memilih perusahaan kita atau social media kita. I think that's our... I think it's puhat kita untuk membuat keputusan begitu. Okay, so the conclusion is... On this whole topic is kind of like... We have an option to share our social media account to companies, right? So... We got an option, we got a right to share our social media. But as we agree, our privacy is number one. Privacy is the... Privacy-privacy itu penting. Tapi ketika ini sudah menyakut perusahaan, ya kita mungkin punya dua opsi itu. Kita share atau... Kita share, tapi mungkin membatasi informasi yang kita berikan kepada perusahaan itu. Mungkin peribadi, hanya informasi yang bersifat pribadi umum. Ya, tanggal lahir atau... Our home address. Alright. Ehm... Maybe... All of you guys want to... Share your conclusion on this topic? Because we already hit one hour milestone, Asya. Okay. Ehm... Want to share your conclusion on this topic? Sama? JG? Sama? JG? Sama? JG? 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 we already have companies we already work in the company but companies have the rule that we must limit our content in the media itu tergantung kita memilih surutan itu bagaimana ya karena kita sudah tahu aturannya itu tentunya kita sudah memahami aturannya topik what if made in the middle of the world jika aturan itu dibuat ketika kita telah bekerja begitu nah ini juga keputusannya ada channel kita the decision is in our hand to keep by obey the rule and merelakan sosial media begitu atau memilih sosial media kita dan mana tahu apa dari perusahaan ya dokumen terburuknya tentu kita dikeluarkan secara tidak hormat dari perusahaannya tetapi Hai itu mungkin kali atau mungkin nanya it apa ya itu namanya kemungkinan Hai itu kesan besar mungkin kayak FDI itu mungkin sangat penting tapi kan ini yang kayak begitu gitu ya I think that's my conclusion oke maybe Salma want to share your conclusion on this topic on our today's topic um my conclusion this topic is um we must do aware and share the the benefit uh cost to order so saya nggak akan jadi masalah oke thank you for you guys you guys conclusion it's really interesting topic for we have tonight on our social media wah berarti ini semuanya pakar sosial media ya saya media boom seti jam gar kerasa oke I think that's all for tonight for today thank you for attending this meeting we kindly said that our two mem two friends can attack this meeting maybe Alifa has a ada mungkin-mungkin ada urusan sedikit dan salma juga mungkin ada urusan sedikit jadi mereka begitu berhalangan untuk hadir semoga aja right so I will upload this as soon as possible on maybe 21 at 40 I hope ya semoga aja bisa keburu ya oke thank you for today guys this is our last student talk of this semester yeah exactly yeah Kayaknya langsung upload dulu deh soalnya kita langsung upload aja laptopku render lama soalnya sebelumnya aja tuh eh hatihan itu percakapannya kita kan enggak harus videonya bagus banget kan harus kita ya aku nganggepnya ini kayak sudah tol ini ya kita kayak di bincang-bincang aja bincang santuy talking-talking santuy kita share opini aja sama diskusi sedikit kaya thank you for tonight guys eh iya Kak setauku cuma student talk-nya di sekolah gitu enggak maksudnya sampai di grup A gitu oh oke 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 udah itu aja ya thank you guys good luck for UAS oke UASnya minggu depan good luck mulai kita sabtu ya agama oke thank you guys see you on the next semester thank you oh good topic today itu udah terakhir aja ini enggak kerasa udah sejauh ini mungkin ditugas lain atau apa kayaknya enggak ya ya udah ya udah gimana pertemuan kuliah yang ada kayaknya besok ya Wih 2001 gimana tuh kita ketanya denger-dengar mabah bakal unan ya waduh cari kos nih mudahan aja cari kos ini mah data kos kan udah disebarin nih sama unan sendiri data-data kosnya udah sih semoga aja oke lah cuma ya ya begitu ngeri klaster baru aja kalau tatap muka tuh bogor aja banyak klaster baru gara-gara tatap muka belajar ya mau kira-kira-kira aja yang terbaik lah buat kedepannya ya oke thank you guys I will end this meeting and end the recording bye 的话 ya sau qui walaikum waalaikumsalam nya